Intro Bagaimana nih posisinya sebagai seorang? Seorang peneliti pemula untuk bisa mengekspos ide kreatif kita dalam sebuah riset Yang pertama kita harus percaya diri dan bisa menyampaikan segala sesuatu dengan gaya bahasa kita sendiri Kita tidak boleh terpatri atau terkukung pada gaya bahasa orang-orang lain Jadi kita gaya bahasa kita sendiri ya sampaikan aja apa adanya Tapi dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang tepat Dan terutama harus didukung berdasarkan data dan fakta Nah itu penting ketika kita berdiskusi terutama dalam menyusun proposal riset Atau sebelum ke lapangan Kita harus bisa mengungkapkan data-data fakta-fakta yang kita peroleh dari hasil studi pustaka Karena seperti Pak Eko bilang sebelum ke lapangan setidaknya kita sudah harus mengetahui secara garis besar Setting lokasi kita seperti apa, masyarakat kita yang kita akan jadikan objek penelita itu seperti apa Terus juga karakteristik kulturnya seperti apa Setidaknya menjadi bekal kita di lapangan Terus kita juga harus berani speak up Artinya ya kita harus berani mencoba mengutarakan apa yang perlu kita utarakan Jangan ada temuan itu kita diam, itu tidak boleh Jadi harus sampaikan apa adanya sesuai dengan temuan kita di lapangan Jadi jangan sampai ada yang ditutupin Terus ketika dalam tim, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mematikan karakter orang di lapangan Misalnya, wah kamu ini tidak becus, tidak apa Itu tidak boleh dalam tim Apapun yang disampaikan harus kita beri pandangan positif Karena itu bentuk penghargaan kita kepada orang lain Ketika orang lain kita hargai apa yang disampaikan berdasarkan temuan dan kapasitas dia Tentu akan memacu dia untuk menjadi lebih baik Karena kan sebagai seorang peneliti itu adalah selalu belajar dan mencari tahu Jadi ya tidak ada yang pada posisi kemapanan ilmu Tapi ya selalu mencari ilmu Terus juga utarakan segala sesuatu secara logis dan referensional Jadi ya apa yang kita sampaikan tidak hanya common sense belaka Tapi ya ada hal-hal yang berdasarkan referensi yang kita peroleh Terus sampaikan dengan bahasa lisan yang baik dan sederhana Dan itu juga bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan informan Kita kan kadang menggunakan bahasa-bahasa alien kampus Yang kadang tidak dimengerti oleh masyarakat petani Pak bagaimana proses integrasi produksi Tidak akan tahu dia sampai kapan pun kita tanya tidak akan bisa tahu Nah harus kita juga bisa mengolah bahasa-bahasa alien akademik itu menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat Atau informan yang kita tuju Jadi dengan bahasa-bahasa sederhana Terus selanjutnya ya jangan menghakimi Nah itu dia sebagai peneliti di lapangan kita juga tidak boleh menghakimi masyarakat Wah ini bapak ini yang salah nih Bapak ini yang banyak berontak-berontaknya Maka tidak dapat anggaran Itu tidak boleh Karena kita harus tahu dulu bagaimana Masyarakat itu kok bisa mengalami gejolak dan sebagainya Makanya disini kita harus menempatkan diri kita pada posisi dan posisi kita Jangan berlebih dan jangan pula Seperti juru selamat kita disana Tahu serba tahu dan sebagainya Jangan Kalau bisa dihindarin itu tidak boleh di lapangan Terus juga kita sebagai peneliti ketika di dalam tim juga harus terbuka terhadap masukan Dan tetap rendah hati Itu bagian dari soft skill yang memang Tidak kita peroleh secara teoretik dalam buku ya Nah itu yang perlu kita expose dalam diri kita sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!